Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku rumah sisa Di videoku kali ini aku mau share kegiatan malam aku ya Jadi aku tuh malam ini mau bersih-bersih kamar bermainnya anak-anak yang udah super berantakan banget Tadi itu mereka mainnya bener-bener yang brutal banget ya Semua mainan dikeluarin Jadi aku malam ini mau bersih-bersih Tapi nanti nunggu anak-anak tidur dulu Biar gak ada yang gangguin ya teman-teman Ini mereka kayaknya belum pada ngantuk ya Masih pada mainan Jadi aku juga mau setrika dulu Sambil nunggu mereka bermain Sepertinya ini aku harus sudahi dulu setrikanya Mereka kayaknya udah mulai ngantuk Jadi mau aku tidurin dulu Alhamdulillah mereka udah tidur sebelum jam 8 ya Jadi mereka udah aku biasakan untuk tidur sebelum jam 8 Dan sekarang waktunya bersih-bersih Semangat Aku kalau bersih-bersih kamar bermainnya anak-anak Biasanya aku mulai yang ini ya yang besar-besar dulu ya Yang kelihatan gitu Biar gampang ntar bersihin yang kecil-kecilnya Perintilan-perintilan itu kan banyak banget ya Namanya juga mainan anak-anak Nah ini area meja belajar udah bersih Lanjut aku mau bersihin yang di lantai Ini aku mau keluarin dulu semua isi tasnya Mereka biasanya suka gitu ya Suka nyimpen semua mainan di dalam tas ya Jadi aku keluarin dulu semua Terus ini aku pisah-pisahin ke wadahnya masing-masing Jadi aku tuh kalau bersihin Ngerapiin ya Ngerapiin mainan mereka Itu aku pisahin sendiri-sendiri ya temen-temen Wadah-wadahnya itu yang untuk mainan Misalnya ini kayak Lego gitu Terus tadi ada mainan perkakasnya anak aku yang cowok Terus ini ada mainan dokter-dokteran Ini aku pisahin sendiri-sendiri Jadi biar nanti itu pas nyarinya juga gampang ya Oh iya aku mau ngucapin terima kasih Buat yang selalu nonton video aku Yang udah subscribe channel aku Dan yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya Nah ini tips dari aku Kalian juga bisa nyimpen mainan di plastik klip kayak gini ya Jadi aku tuh punya sepak gitu Plastik klip yang besar Itu buat nyimpen mainannya anak-anak kayak gini Jadi bisa jadiin satu Misalnya tadi ada dinosaurus Jadi yang semua mainan hewan Hewan-hewan kecil gitu Aku masukin di sana sebelah Ini yang rak atas gak aku bongkar Karena masih rapi ya Lanjut ini yang rak bawah Tengah Nah kayak gini ya teman-teman Jadi kadang ada yang aku masukin di toples-toples gini Misalnya tadi ada yang buat meronce Terus ini ada buah Ada mainan pasir Ada mainan huruf angka yang dari magnet itu Ini aku jadiin satu Jadi biar gampang ya teman-teman nyarinya Terus ini yang rak atas kanan Ini isinya Peralatan mewarnai mereka Ada crayon Ada pecat air Terus ada pop it juga aku taruh disini Terus ini yang bawahnya Mainan anak aku yang cowok ya Kayak mainan mobil-mobilan Terus ada mainan anak aku yang cewek juga sih sedikit Ini aku taruh di bagian bawah sendiri Lanjut ini aku mau bersihin dulu Debu-debu yang ada di atasnya itu Terus sekarang aku mau bersihin Yang area atas meja belajar Ini ada Papan kayu ya Ini buatan suami aku Jadi papan kayu sama dikasih paku Itu buat gantungin mainan-mainan mereka Biar lebih rapi aja Terakhir aku mau nyapu Lantainya dulu ya Biar bersih Terus besok biar enak ya Dipake main buat anak-anak Dan ini dia Udah bersih sekarang Kamar bermainnya mereka Itu tadi yang area buku Emang gak aku rapiin ya teman-teman Karena masih rapi Mereka kalau buku Rapi sih ya Naruhnya juga Di tempatnya Itu bukunya anak-anak ya Dari mulai mereka Masih bagi Banyak banget ini Terus itu di sebelah kanan Ada flashcardnya mereka Ada ikrok Di bawahnya itu ada buku aktivitas Dan ini ada puzzle Puzzlenya itu masih utuh ya teman-teman Yang paling ada beberapa yang hilang sih Cuma satu atau dua Jadi ya gitu aku ya teman-teman Kalau misalnya naruh mainan Sekecil apapun Itu pasti aku Bener-bener cari ya Karena bagaimanapun juga Kita beli pake uang ya teman-teman ya Jadi sayang gitu ya Kalau ada yang hilang Jadi kalau aku naruh gitu Biasanya sampai aku hitungin gitu Jumlahnya ada berapa gitu ya Dan ini hasil karya Anak-anak aku Yang gak boleh disentuh Gak boleh dilepas Kata mereka ya Sekian video dari aku Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa